Halo guys, jumpa lagi dengan gue di tutorial ekspresif lead gue ini, di sesi yang ketiga. Kali ini gue akan membahas satu teknik yang udah pada bisa sih sebenernya. Teknik ini namanya vibra. Sebenernya udah pada bisa, oke juga, udah banyak yang oke. Cuman gue pengen kasih tau cara yang lain untuk menghasilkan vibra gitu. Biasanya kebanyakan orang mengandalkan... Kalian pernah liat kan modulation wheel yang di pojok keyboard? Entah itu bentuknya joystick, kalo joystick dia biasanya di keatasin. Kalo modulation wheel biasanya berada tepat di sebelah pitch band, dia di keatasin juga. Kayak gitu ada benernya juga sih. Cuman kekurangannya adalah dia tidak bisa mengekspresikan apa yang lo mau gitu. Karena yang pertama dia timingnya udah fix ya. Dia gak bisa ngikutin kapan cepat, kapan lambat gitu. Gitaris udah ngeliat dia vibra-nya bisa... Bisa dari lambat ke cepat dan kelambat lagi. Nah kayak gitu caranya, kita akan tetap gunakan pitch band. Sebagai vibra gitu. Oke, langsung aja. Ini dia. Eh, headphone gue belum pake. Bentar. Oke, ini gue contohin ya. Kalian tidak perlu main banyak nada, tapi udah enak kan? Jadi, kayak gitu tadi ya. Contohnya. Itu dia. Makanya gue selalu saranin pake pitch band untuk vibra. Karena kalian bisa kontrol rate-nya atau kecepatannya. Kecepatan vibranya. Bisa dari lambat ke kenceng atau dari kenceng ke lambat. Dan juga range note-nya. Seberapa tinggi vibranya. Misalnya gue pengen main kecil banget vibra-nya. Atau. Gitu ya. Gampang ya. Untuk latihannya kalian udah pasti pada tau. Cuman gue tetap pengen contohin. Kalian tahan satu nada. Naikkan vibranya pelan-pelan. Udah. Kalian tahan satu nada. Terus naikkan vibranya dari pelan. Kecepat. Dan pelan lagi. Contohnya kayak gini. Lagi. Mangkep ya. Jadi gue biasanya ketika vibranya pelan. Gue hanya menaikkan sedikit note. Dan ketika vibranya cepat. Gue naikkan not-nya lebih tinggi lagi. Lagi. Perhatikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. selamat menikmati